Kami mengabdi ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kulip pasar. Lalu kemudian tidak lulus di tahap kedua, berarti sistem ini bermasalah. Kenapa bukan dari awal sistem ini sudah 100 persen benar? Ada yang lulus, tapi dari sekolah lain lagi diambil dari tempat itu. Makanya kami protes sampai sejauh mana akurasinya sistem ini. Kalau misalnya ada yang sudah lulus di tahap pertama, lalu kemudian tidak lulus di tahap kedua, berarti sistem ini bermasalah. Kenapa bukan dari awal sistem ini sudah 100 persen benar? Katanya karena ada penyanggahan, penyanggahan ini pun hanya dilakukan oleh perorangan honorer. Kenapa tidak dilibatkan sekolah? Kenapa tidak dilibatkan oleh dikasih pendidikannya? Ini cukup subjektif, inilah yang membuat masalah. Padahal kemarin, pada saat mereka, pengumuman pertama mereka tidak terlalu protes. Karena dia begitu sudah ujian, dia langsung melihat angkanya itu. Tapi dengan adanya pengumuman kedua seperti ini, Pak, mereka sudah memprotes. Bayangkan, Pak, mereka sudah potong tumpeng, mereka sudah potong kambing, Sudah sampaikan kemana-mana, ke mana di ucapkan selamat. Tiba-tiba tanggal 28 narajemen kemarin, mereka tidak lulus. Afirmasinya berkurang. Katakanlah afirmasinya 500, tiba-tiba berkurang menjadi 200. Lalu mereka bertanya, apakah sistem ini akurasinya cukup 100% atau masih bisa error, gitu. Dan apa masalahnya? Saya khawatir, Pak, nanti, kalau ini dibiarkan, maka akan banyak orang mengadukan nasibnya ke ombusmen. Karena hanya jalan itulah untuk, karena ini dianggap sudah final. Dan mohon barangkali diberi penjelasan ke publik dalam bentuk suraidar, mengapa mereka yang sudah lulus itu kemudian tidak lulus. Bagaimana kalau misalnya tidak ada kuota di sekolah itu, sementara ada honorer K2, itu sudah lama di situ. Ada juga begitu, makanya dia pindah cari sekolah untuk nembak di situ. Tapi karena dia orang pendatang, dia harus kalah dengan orang yang di situ, walaupun afirmasinya nilainya tinggi. Makanya dia tetap harus kalah, karena dia harus nembak di sekolah itu. Ini siapa yang bermasalah di sini? Karena itu kami pimpinan agar ini menjadi perhatian, karena kami yang didesak, kami yang didemo. Kemudian yang ketiga adalah, mestinya K2 nilai afirmasinya itu 75 persen. Ini kan yang sekarang hanya 10 persen bagi K2. K2 itu, Pak, itu sejak dia memiliki SK, nanti diperbaiki. SK tahun 2005, Januari, berlaku, sampai sekarang. Otomatis umurnya sudah 35 tahun. Ini saya lihat syaratnya, yang mendapat nilai 75 persen afirmasi, itu adalah berumur 35 tahun. Sementara, honorer K2, 10 persen saja. Padahal mereka lah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di daerah kami, Pak, hampir 80 persen guru-guru kita itu yang ikut terlibat langsung mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena pegawai negeri kita kurang itu. Ada satu sekolah, cuma satu kepala pegawai negerinya. Hanya kepala sekolah. Atau dua. Selebihnya semua honorer. Kalau mereka berhenti, ini bahaya. Kemarin kami diancam. Dia akan mogok maksal. Kalau misalnya tidak ada informasi yang mereka bisa yakini bahwa itu benar-benar bukan error. Ini kalau terjadi, Pak, dan itu bisa meluas, itu bisa berbahaya bagi kita semua. Nah ini mohon barangkali karena waktu itu saya pun memimpin di MIMPAN pada waktu itu. Tahun 2009. Mengatakan bahwa seluruh K2 akan dipegawai negerikan. Dan sampai sekarang belum itu. Dan itu terus menjadi tagihan-tagihan. Kami, lidah ini, kami serahkan kepada Komisi 10 untuk disampaikan kepada pemerintah Dinas Kementerian Pendidikan bahwa pemerintah sudah menjanjikan bahwa seluruh namanya honorer itu akan dipeneskan. Boro-boro penes, Pak. P3K saya tidak. Sekarang banyak orang yang baru dua tahun, tiga tahun, itu lulus, Pak, sekarang. Sementara dia 30 tahun, 20 tahun, tidak lulus. Itu karena tadi afirmasinya hanya diberikan 10% bagi honorer kedua. Sementara umur 35 tahun, ya belum tentu dia sampai 30 tahun. Ini ibu seperti ini mungkin nanti. Itu banyak, Pak. Tapi karena itu kami tetap mensyukuri bahwa kebijakan itu juga kemudian meringankan beban kita kenapa? Karena seribu lebih kami dapat kuota. Tetapi ada banyak orang juga merasa sakit dan menangis hari ini akibat karena mereka tiba-tiba dicoret namanya. Hanya karena alasan dia nembak di sekolahnya. Nah, ini mohon barangkali mendapat perhatian. Keempat, Pak, ini konorin itu ada tiga-empat jenis, Pak. Bukan hanya guru. Ada bujang sekolah. Ada pustakawan. Ada operator. Itu semua norel. Tapi yang dibicarakan di sini hanya guru. Mereka juga pada datang, Pak, nasib kami up. Bagaimana ini, Pak? Kenapa cuma guru? Kami ini programmer, operator. Kenapa kami tidak dibicarakan? Nah, ini kami bisa sampaikan komisi mudah-mudahan ke depannya itu empat jenis orang-orang ini juga mendapat perhatian di pendidikan. Saya kira itu menjadi harapan kami. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Karena ini secara nasional itu mengalami hal yang sama, saya kira. Dan saya yakin semua yang namanya honoris sudah PG, Pak. Mestinya semua yang sudah PG yang pun apa namanya itu mesti sudah harus lulus, Pak. Tidak usah melalui jenjang itu menghabiskan anggaran menurut saya. Diluluskan saja karena pada akhirnya dia sudah mengabdi, Pak. 20 tahun, 30 tahun. Karena sejak 2005, Pak. Setelah K1 kemarin, kemudian K2 lagi. Sejak 2005, Pak. Ditetapkan itu Januari atau 2006 Januari. Mereka sudah mulai mengabdi, dinyatakan mengabdi. Walaupun dia sudah mengabdi tahun 2000. Nah, sampai sekarang mereka tidak lulus. tidak jadi PNS apalagi P3K. Mohon barangkali pimpinan, terima kasih kalau ada yang kurang. Wallahumma'fikillah kawamintarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan. InsyaAllah, karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini, Pak. Barakallah buat Ibu-Ibu Guru dan Bapak Guru di negeri ini aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan sampai-sampai emosi saya tidak tertahan saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang InsyaAllah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru karena kami layak kami mentransfer ilmu saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok saya banggakan kami itu jantungnya negeri saya yakin dengan adanya RDPU ini semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas sudah jelas tidak podik kami ada tinggal diangkat tinggal diangkat sudah jelas dedikasi kami tinggal diberi SK kami tidak meminta gaji yang spektakuler tapi kami ingin diakui Pak Jokowi lihat kami baru-baru ini statement Mas Nadiem maaf karena kami di dinas pendidikan kami pendidik maaf Mas Nadiem statement Mas Nadiem membuat polemik baru diantara kami semua kalau memang dana untuk penggajihan P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota dibedakan Pak amplopnya dicap ditulis ini untuk pendanaan P3K kami bukan boneka kami bukan boneka yang bisa digonjang ganjing sampai saya mikir kita di daerah dengan gaji Rp450.000 per bulan dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali mendapatkan angin segar apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami tetapi pada kenyataannya setelah kami mendatangi DPRD provinsi mendatangi DPRD kabupaten antara legislatif dan eksekutif kami datangi Pak mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri saya tegaskan sekali lagi kalau memang dananya dari DAU tolong dipisahkan supaya pihak kabupaten kota jelas ini amanah untuk para guru maaf kalau Lina disini ngomong emosi karena Lina pernah terjun langsung ke lapangan masih ada rekan Lina yang digaji Rp150.000 dengan dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil bayangkan kalau hujan Pak dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa jangankan beras yang ditanggung negara kami sakit pun negara tidak akan tahu Pak kami honorer kami mengabdi ijazah kami S1 tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kulip pasar Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan atau kalau secara kasarnya angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik ada pun kesalahan Dapodik bisa diadakan perbaikan karena kami yakin Bapak-Bapak yang ada di Kemendikbud Bapak-Bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami yang nomor dua memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi contoh karena saya bekerja di Kabupaten Garut salam Bapak Bupati Kabupaten Garut izinkan saya menyampaikan amanah Bapak yang terjadi di Kabupaten Garut dari 8.801 guru honorer yang ada hanya tersedia 196 formasi dari 8.801 contoh kedua realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah sejawa barat dan ini skup nasional pun sama Pak padahal kita tahu yang namanya kuota yang namanya formasi untuk guru PAI sangat penting bukankah kita berkeadilan tetapi ternyata regulasi yang digulirkan oleh pemerintah jauh dari kata berkeadilan jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas jangan jadikan kami hanya sebagai tim hore diregulis P3K ini lihat keberadaan di lapangan Indonesia darurat guru dan yang mencukupi mencakupi di setiap sekolah itu adalah guru honorer yang keempat eh yang ketiga memohon adanya penambahan afirmasi berdasarkan masa kerja dengan cara di grade dari 3 sampai 5 tahun masa kerja 5 sampai 10 tahun masa kerja 10 sampai 15 tahun masa kerja 15 tahun masa kerja sampai selanjutnya karena apabila afirmasinya dibilang hanya untuk 50 tahun belum tentu mereka itu masa kerjanya sesuai grade dan perlu digarisbawahi Bapak honorer itu bukan hanya Kak 2 ada yang non-kategori jadi di tengah-tengah bu mereka tidak diakui yang keempat memohon supaya pendaftar dengan nilai yang sudah mencapai passing grade bisa diloloskan dan ditempatkan di tempat kerja masing-masing contoh contoh realnya di sekolah saya PNS hanya satu orang Pak semuanya honorer saya lulus passing grade Pak tapi karena tidak ada formasi sudah jelas di sekolah saya tidak ada guru PNS nya kekurangan guru tapi tidak ada formasi maka saya dinyatakan tidak lolos hanya lolos passing grade saja barokallah Allah menakdirkan saya untuk duduk di sini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak terhormat yang kelima memohon untuk P3K tahap 2 kalau regulasinya seperti ini ditunda kalau menurut saya karena hanya memperlihatkan kredibilitas cara kerja dari para pemangku kebijakan di atas komitmen nya tidak ada konsistensi nya tidak ada hari ini bilang seperti ini besok lusa akan berubah ternyata memang memang untuk mempermainkan seorang guru itu seorang pendidik itu kayaknya asik yang ke-6 memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN karena sebagian besar kebutuhan guru dipenuhi oleh guru berstatus honorer itulah yang ada yang terjadi di lapangan sungguh sangat dilematis pak betul kata bapak yang tadi bapak siapa bapak wahidin kalau pelaku pendidikan itu bukan hanya guru tetapi ada rekan kami sebagai jantungnya yaitu tenaga kependidikan kenapa Tendik tidak dibuka formasi pak padahal mereka juga sama mendedikasikan untuk negeri tercinta ini alangkah sangat disayangkan takkala kami berlomba-lomba untuk mengikuti ujian P3K yang kalau menurut saya cerita sedikit pak sangat amazing saya umur 40 tahun harus mengerjakan soal 100 soal matematika SMP tanpa kalkulator untuk masuk ruang ujian saja yang laki-laki dibuka sabuknya dan dipegang diraba-raba seolah kami itu apa kenapa pak kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini padahal kami itu terhormat dari dari mulai kabupaten kota kami menangis memohon kenapa pak padahal kami bukan koruptor kami pencetak generasi bangsa kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi terima 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 mungkin nanti ada teman saya yang akan menambahkan cazak Allah Bapak jangan membuat air mata kami menangis lagi jangan menjadikan ketidakmampuan kami menjadi objek tertindas bangkitkan semangat kami karena kami tidak meminta apa-apa angkat kami angkat derajat kami hanya untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami Babilahi Taufiq Wal-Hidayah Warilboa Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampurasena